PPK Badaw menjadi rombongan ketiga yang mengembalikan logistik pemilu 2024 menuju Sekretariat KPU Kabupaten Belitung pada Rabu, tanggal 21 Februari tahun 2024. Rombongan dengan pengawalan ketat dari Panwas Cam hingga pihak TNI Polri tiba sekitar pukul 3.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan rincian, logistik yang diangkut dua truk terdiri dari 265 kotak suara, 212 bilik suara ditambah 11 boks kontainer plastik. Kalau dari PPK Sijuk tiba sekitar pukul 3.20 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Alhamdulillah semua prosesnya berjalan lancar, kata Komisioner KPU Belitung Divisi Teknis, Heri Wibowo, Rabu, tanggal 21 Februari tahun 2024. Ia menjelaskan, kecamatan Badaw terdapat 53 TPS yang tersebar di 53 TPS. Sedangkan proses pemungutan dan penghitungan suara tingkat TPS berlangsung dari tanggal 14 sampai tanggal 15 Februari tahun 2024 pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kemudian, logistik mulai bergeser menuju Sekretariat Kecamatan. Proses rekapitulasi di PPK Kecamatan Badaw dimulai tanggal 17 sampai tanggal 20 Februari tahun 2024 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan rapat pleno yang selesai hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selama proses awal kemarin hanya terkendala masalah teknis kecil dan sudah dikoreksi di tingkat kecamatan. Itu wajar karena prosesnya cukup menguras stamina teman-teman KPPS dan PPK, jelasnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.